Ketemu lagi di Oni temen-temen, dan dia akhirnya mendapatkan DLC keduanya, The Frosty. DLC ini bakal ngasih kita pengalaman yang agak berbeda guys. Planetnya pool frozen, bersalju dan penuh dengan es, tapi tentunya dilengkapi dengan flora dan fauna, serta bangunan yang juga baru dong. Kita mulai temen-temen, new game. Tetap mainnya survival, terus kita bakal kombinasikan nih, space out sama The Frosty ya, kita pilih yang tengah ya. Kemudian untuk planetnya, tinggal kita pilih yang kanan ini guys, tuh The Frosty Planet Pack, sekarang muncul tuh. Trade planetnya gue pilih 4 ini guys. Sekarang kita start game ya, habis ini kita setting-setting duplikant. Ini dia duplikantnya guys, pertama ada Builder, terus Digger, dan terakhir ada Researcher. Aku pilih satu traitnya yang sama-sama itu guys, Frostproof. Jadi ini untuk memaksimalkan kemungkinan kita survive ya, di tempat yang dingin. Jadi mereka bisa imun di suhu yang ya agak dingin-dingin ya, tapi kalau dingin banget kayaknya nggak bisa deh. Dan untuk nama koloninya, gue namain The Deep Prozen Rock, sesuai tempatnya lah ya, dingin, terus itu adalah asteroid. Jadi namanya kayak gini, kita mulai. Selamat datang temen-temen, di Oni, di Elsie The Frosty ya. Ini dia biome-nya guys, beda banget. Bersalju temen-temen, kayaknya ini tanaman baru, terus ada binatang baru, dan yang ini itu adalah or-or baru kali ya. Nama tempatnya adalah Glacazon, Glacazon guys. Ini gue bakal hilangin aja tutorialnya, kita udah tau. Sekarang, pertama guys, kita bakal tentunya menggali-gali dulu dong. Nih, kita gali dulu sampai sini. Nanti gue mau bikin rumah dulu ya, kita bikin rumah, terus bikin tempat untuk buang hajat, ya kan. Baru nanti kita pikirkan untuk makanan, oksigen, dan lain-lain ya. Nah, ini yang dari space out guys, masih ada ya portalnya. Kemudian di atas nih, aku baru melihat sesuatu yang baru guys. Ada wood heater. Ini untuk pemanas ya kayaknya ya. Tuh, ada bajunya juga tuh. Di sini ada kayu. Oh iya, ngomong-ngomong kayu. Kita dikasih ini nih, storage kayu. Baru ya, di deprosti doang nih. Artinya nanti kita harus nyetok kayu gak sih guys? Gimana cara dapetin kayunya? Gue belum tau. Tapi yang jelas, kita akan satu-satu ya. Kelarin nih, pertama kita bikin ke atas. Sampai sini deh. Nanti kita bikin dua, kayak gini. Begitu kan. Silahkan digali. Terus ini. Sampai sini dong. Oh, ini ternyata snow tile. Guys. Tuh yang ini. Sekarang kita bisa bangun dari ini snow ya. Tapi, gue perhatikan dulu deh. Tuh, bener nih. Melting point minus 0,6. Ini bisa melihatnya guys. Tapi kalau kita perhatikan suhunya. Minus ya. Minus 20-an semua ya. Di semua area nih. Tapi kan lama-kelamaan ini bakal panas guys. Bakal meleleh dong. Jadi kita gak bisa selalu bikin dari ini dong. Dari snow tile ya. Untuk awal-awal ya boleh lah ya. Boleh lah untuk awal-awal kita bikin. Sampai sini. And tombet. Oh, ini bangunannya ya. Aku lagi pikirkan desainnya guys. Gimana kalau kita bikin gini. Di atas sini. Di sebelah kiri. Sebelah tengah. Sebelah kanan. Itu kita bikin rumah ya. Satu-satu ya. Satu-satu ya. Bikin kamar. Bikin kamar. Dan toiletnya masing-masing di dalam kamar ya. Terus di bawah sini. Di area sini. Aku bikin penampungan air guys. Tapi untuk sementara kita bangunkan dulu kayak gini ya. Tiga dulu nih. Nanti mereka bisa tidur semua di sini teman-teman. Kayaknya gak cocok nih kalau di tengah ya. Kalau di tengah nanti pintunya bisa di kiri bisa di kanan guys. Oke. Mending di kiri sama kanan ya. Kita gunakan desain yang dari space out kemarin. Jadi nanti di tengah bisa kita gunakan untuk ya tempat makan. Gitu-gitu guys. Dapur. Boleh lah ya. Gitu aja ya. Tuh udah selesai ya. Sebelum cycle 1 kelar. Kita udah kelarin nih. Nih toiletnya sebelah kanan ya. Jadi gitu untuk setup pertama kita. Nah sekarang kita baru rapi-rapinya. Kita mulai bikin kamar di kiri sama kanan ya. Yang bener-bener khusus untuk mereka masing-masing guys. Langsung aja ya. Untuk oksigen. Jangan pikirkan dulu guys. Kita masih menggunakan nanti oksilat-oksilat ini ya. Jadi kita fokus aja dulu ke kamar masing-masing. Aku bikin sama persis guys dari yang space out ya. Gue terinspirasi dari sana nih. Jadi ini toiletnya. Ini kamarnya. Dipisah ya. Ini ada space kosong. Nanti kita bisa upgrade menjadi yang konfibet. Terus disini toilet. Disini bisa kita kasih sink nih. Dua kotak ini ya. Terus disini shower. Makanya gue kesediain sebanyak ini. Kita tunggu dulu ya. Nanti ini bakal jadi tiga tingkat sih guys. Kita jadikan tiga tingkat. Udah hampir 50% guys. Nih. Menuju ke lantai dua. Disini gue pengen liat tanaman ini guys. Namanya alveo vera. Ternyata ini unik loh. Kita liat ya. Dia menghasilkan apa nih? Kayak ada bola-bola gitu. Kita pause dulu. Tuh bener kan kayak bola-bola. Dia ngasih apa sih? Oh menghasilkan oksilite guys. Kayaknya untuk sumber oksigen kita. Itu dari tanaman ini. Berarti. Nanti kita bisa tanam ini ya. Kita perlu research guys. Oke oke. Gue taruh dulu deh stationnya. Nanti kita coba liat. Research apa. Yang bisa kita liat ya. Untuk powernya kayaknya masih generator ya. Sama kayak yang biasa. Masih pake manual. Nah gitu. Ini untuk project berikutnya. Kita masih harus kelarin project ini dulu guys. Apartemennya udah selesai guys. Tuh. Masih kosong ya. Kecuali yang ini. Gak bisa nih. Gak bisa dihancurin. Kita belum ada skillnya ya. Nanti aja. Sekarang kita fokus kesini guys. Makanan ya. Kan rumah udah ada tuh. Makanan kita masih menggunakan ini. Nah sekarang kita akan mulai research. Dari yang paling basic banget nih. Basic farming. Atau kita langsung kesini aja guys. Nih. Jadi gue pilih yang ini nanti. Kalau ini selesai langsung kesini ya. Biar nanti kita bisa pake yang ini aja nih. Farm tile. Ini makan tempat banget soalnya guys. Oke. Lanjutkan. Aku perlu nyalakan ini berarti. Terus perlu baterai ya. Dan research. Betul. Tuh. Udah mulai di research ya. Aku belum atur ini sih sebenarnya. Prioritas-prioritasnya guys. Si Jin aja ya. Si Jin dia akan research. Nah ini operating boleh. Digging. Ini turunin satu. Building paling atas. Ini turunin satu. Tuh. Jadi sebentar ya gini ya. Ada satu yang prioritasnya paling tinggi. Dan ada satu yang prioritas kedua. Yang lainnya standar guys. Sambil menunggu. Si researchnya kelar. Kita mau tanamnya dimana guys. Nanti di kanan tetap jadi rumah ya. Di tengah untuk rekreasi dan tempat makan-makan. Udah disini nih. Boleh nih. Di bagian bawah sini ya. Kita ambil aja dulu semua bibit yang ada guys. Ancurin aja gak apa-apa. Karena belum tau juga fungsinya apa. Nanti satu-satu kita pelajarin. Terus ternak ini juga nih. Si Phlox ini guys. Untuk sumber kayu ternyata. Gue baca guys nih. Apa. Tanduknya ini. Itu bisa ngeras jadi kayu katanya. Tapi aku perlu mencari. Pike. Apple bush. Nih yang ini. Aku perlu mencari ini. Untuk sementara. Aku belum menemukan. Oh ini guys. Bibitnya guys. Nih. Ini ya. Ini ya. Di atas ya. Oke. Nanti dulu ranchingnya. Kita farming dulu. Satu-satu ya. Udah kelar ya researchnya. Cepet banget guys. Tuh udah kelar. Kita siapin dulu tempat ranchingnya. Sebentar. Harusnya gue baca ini dulu sih. Ya perlu apa ya. Oh perlu karbon guys. Dan iya bener juga sih. Ini gak bisa dijadikan makanan. Gue baru ingat. Ini untuk menghasilkan ini ya. Oxylite. Artinya gini. Kita bangunnya di bawah guys. Nih. Gue turunin tangganya lagi. Nanti untuk yang alveo vera di bawah sini. Ini kita tutup nanti ya. Biar ini. Apa namanya. CO2 nya jatuh ke sini semua guys. Kita taruh alveo vera semua. Nanti idenya gini guys. Kita tutup. Nih. Gue udah tutup sebelah kanan. Sebelah kiri nanti kita tutup ya. Biar nanti CO2 nya jatuh semua ke bawah. Dan recess nya udah juga kelar. Tuh aku udah bisa ya. Coba gue cek lagi ya. Dia makan apa sih guys. Atmosfer nya harus CO2. Makan apa dia. Bener. Kenapa dia harus di CO2. Karena dia makanannya CO2 guys. Nih. 500 mg per detik. Begitu. Oke. Langsung aja dong. Nih. Gue taruh berapa ini. 3. 6. 10 ya. Kira-kira segini cukup gak guys. Gue udah hitung-hitung ya. Kenapa di sini cuma ada 5. 1. 2. 3. 4. Di belakang ini ya. Sama 1 lagi 5. Karena kan kalau kita baca tadi. Nih. Ternyata kalau yang ditanam di sini. Dia perlu 2 gram per detik guys. Beda sama yang ini ya. Kalau dia di alam liar. Dia cuma mengonsumsi 500 mg. Sedangkan yang ini 2000 ya. 2000 mg. Ya. Artinya menjadi 2 gram dong. Sedangkan produksi CO2 kita. Kalian bisa lihat di sini sih sebenarnya. Nah. Di sini. Di sini. Dia exhaling. Trafaldo tuh. 2000 mg per detik. Nih. 2000 mg per detik semua guys. Untuk masing-masing duplikan. Artinya. Kita itu cuma perlu 3 ini. Untuk sementara guys. Aku udah bikin 5. Kelebihan 2 ya. Kelebihan 2 nih. Yaudah. Kita akan buang. 2 nya. Jadi sumber oksigen. Bisa dibilang kita. Menggunakan ini. Sekarang apa guys. Sekarang. Gimana. Cara dapetin air. Ini kan es semua nih. Lihat. Es semua. Gimana cara dapetin air. Di sini ada etanol ya. Bukan air ya. Ada etanol guys. Tuh. Gak ada air. Suhunya pun. Kan minus tuh. Pasti semuanya jadi beku dong. Kita gak bisa bikin air. Coba kita lihat di research. Dan ternyata ada guys. Nih. Di bagian guys. Itu ada alat baru. Namanya. Ice Liquifier. Kita menghangatkan esnya ya. Menggunakan kayu. Sehingga menjadi air. Terus juga ada yang bagus guys. Ternyata untuk bikin oksigen. Di. The Prosty ini. Ada namanya. Oksilat. Skons. Nih. Ini untuk merilis oksigen ya. Gimana ya. Ini jauh banget guys. Satu. Dua. Tiga. Aku perlu bikin. Tiga research. Research yang ini lagi ya. Kayaknya nanti aja deh. Kita masih belum perlu air. Kita masih menggunakan WC yang biasa guys. Nanti aja ya. Kita yang penting-penting dulu. Gimana kalau ranging. Sekarang kita ranging. Aku harus ambil dulu bibit yang tadi. Ini. Ini. Atau dibawa udah ada ya. Oh udah ada guys. Nih. Udah ada ya. Itu untuk sumber makanan kita juga loh. Oke. Kalau begitu. Mari kita tanam disini. Ini perlu dikasih grooming-grooming gak ya. Dikasih grooming-grooming gak guys. Aku belum tau sih. Tapi kita coba dulu ya. Kita akan coba sekarang ranging. Tetap aja guys. Kita perlu research yang advance ya. Nah itu dimana ya. Aku udah lupa-lupa nih. Research advance. Oh ini. Ya betul. Kita harus kesini dulu guys. Disini juga ada word sitter ya. Yang kita temuin di atas sini tadi. Di mana. Nah ini nih. Ternyata disitu. Oke. Lanjutkan jin. Kamu akan ngeresearch. Selagi jin yang berresearch. Guys. Taruh dulu aja ya. Kita bakal tanam. Yang ini. Eh jangan disini juga ya. Kayaknya di belakang-belakang deh. Segitu dulu. Nanti kan ini mau dibikin tempat grooming gitu guys. Kayak kemarin guys. Ini gak usah berarti ya. Nah. Kita tutup kayak gitu. Ternyata bibit ini tuh. Dapet dari ngegali-ngegali. Ini guys. Tanah-tanah gitu. Tuh. Udah bisa ya. Sekarang kita tanam yang ini. Bener kan? Yaudah. Kita tanam semua ini. Kopi. Satu. Tiga. Enam. Tujuh. Ada tujuh ya. Tapi kayaknya cuma bisa tiga deh nanti. Aku perlu mencari lebih banyak sih. Disini nih nanti nih. Boleh lah ya. Kita akan gali sampai sana nanti. Mestinya nanti kalau ini udah kebuka. Satu. Dua. Tiga. Empat guys. Sudah cukup ini. Ayo. Cepat. 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 Ini ditambang. Eh jangan. Jangan ditambang semua ya. Jangan digali semua. Jangan. Ini bisa kita pake. Buat natural. Apa ya? Environment ya kemarin. Gue lupa guys. Jangan. Ruangannya apa ya kemarin. Nature reserve. Nature reserve. Itu dia yang bener. Nature reserve. Sudah. Sudah diambil. Dua lagi yuk. Wah dua lagi guys. Kayaknya bisa deh. Karena di atas masih banyak ya. Nih aku ambil dua lagi ya. Ambil dua lagi biar cukup menjadi tujuh. Artinya kita sumber makanan udah punya guys. Nih. Sekarang aku masih menunggu research. Apakah udah kelar? Udah kelar guys research. Bisa lanjut kita ini. Jadi satu-satu ya. Kita progressnya satu-satu. Jadi kamar udah. WC nya ada. Terus untuk oksigen pake ini ya guys. Ini untuk makanan kita. Nah sekarang untuk sumber kayu. Walaupun kita gak pake heater guys. Karena orang-orangnya kan imun tuh. Imun chill. Iya kan? Iya bener juga ya. Yaudah gak apa-apa. Pertama gini dulu deh. Skill skill. Mereka udah punya skill. Kita kasih yang lop-lop dulu ya nih. Biar bisa advance research. Kemudian ini. Biar bisa farming atau construction ya. Kayaknya bakal gue simpan dulu deh yang ini guys. Nah yang ini hard digging boleh nih. Nanti dia bisa ngegali yang keras ya. Atau boleh ini guys hard digging juga nih. Jadi gak apa-apa. Kita kasih ke digging dulu aja. Ini bisa menunggu. Biar ini bisa digali guys. Tuh bisa digali. Biar lebih rapi ya. Sesuai tujuan awal. Kita bakal mau tuju ke ranching. Gitu. Oh iya bener juga guys. Untuk ke ranching itu. Wah salah dong. Salah ambil skill berarti. Dia perlu dua guys. Nih. Jadi kita gak bisa nih. Gak bisa nge ranching dulu untuk sementara ya. Nge ranching untuk ngambil kayu ya. Mestinya ini kayu nanti. Yaudah kita akan beralih ke project lain kalau gitu. Temen-temen. Gimana kalau air guys. Aku mau upgrade ke toilet yang ini loh. Yang lebih canggih. Yaudah air ya. Artinya kita perlu menuju ke sini ya. Tiga kali research. Yaudah silahkan Jin. Kamu akan research. Aku sambil liat-liat dulu guys. Adakah sesuatu yang baru. Oh ini nih baru nih. Bemot. Kayaknya ini menghasilkan bulu deh guys. Bamot Petty ya. Nah ini banget Petty nih. Bulunya kayaknya ya. Di atas ada Biobot Builder. Ini perlu medical skill katanya. Nanti dulu ya. Ini kayaknya untuk mid game end game guys. Gimana kalau kita gali aja nih yang tempat. Nah yang ini nih. Kita gali ya. Kita akan membuka portal ke dimensi lain guys. Aku kasih pintu di sini. Di sini ya pintunya ya. Kayaknya di sini deh pintunya ya. Pintunya 2 di sini. Harusnya masih aman ya. Pintunya 2 di sini. CO2 nya gak bakal jatuh kan. Makanya gue bikin di atas. Nah ini. Kita akan menuju ke bawah situ. Walaupun nanti kayaknya guys. Aku belum bakal kirim orang deh. Ini kan untuk ke planet yang lain ya. Kalau tidak salah untuk menuju ke salah satu dari tiga planet terdekatnya. Gitu sih. Nah itu dia. Research discovered. Bener gak sih guys? Oh beda guys. Ini bukan yang space out. Ternyata tiba-tiba kita langsung mendapatkan 3 research yang ini. Begitu. Gue kira ini yang space out. Kayaknya yang space out itu yang di sini gak sih? Oh bener-bener di sini ya. Yang space out itu yang di sini ya portalnya ya. Portal untuk masuk. Gue udah lupa guys bentuknya kayak gimana. Hehehe. Oke oke. Berarti kita gak perlu research. Yang ini guys. Udah dapet ya tadi ya. Bener. Udah dapet itu. Dimana ya itemnya ya? Utility kah? Guys bener guys. Ini utility. Ice liquid fire. Artinya. Lah. Ketika kita lelehkan guys. Itu dia. Misalkan kita buang ke sini. Langsung beku lagi gak sih? Kita coba dulu ya. Aku bakal bikinkan sekarang ruangan. Untuk menampung sumber air. Nanti kalau misalkan gak cukup. Ini bisa kita turunkan lagi ke bawah guys. Tadi gue lupa nih. Satu lagi ya. Kasur. Aduh. Kasian banget ini. Nih. Lihat ada satu yang gak tidur di kasur ya. Tuh. Si Jin ya. Aduh. Kasian guys. Sorry. Sorry. Nih. Belum dibikinin ya. Oh iya. Untuk kasurnya. Mending kita ubah guys. Skinnya. Gimana? Aku kan punya skin yang dari ini nih. DLCnya Frosty tuh. Tuh. Kayak gitu guys. Kita ubah aja yuk. Nah ini bajunya juga bisa sih sebenarnya. Tapi jangan dulu. Kasurnya dulu. Kita ubah skinnya. Kayak ini ya. Kayak printing portnya nih. Ini dari skinnya Frosty guys. Tuh. Ini yang biasa. Ini yang Frosty. Ini ngebangunnya cukup lama guys. Mereka balik-balik ya. Ngambil bahannya tuh. Dari sini tuh. Coba banget ya. Tapi udah mau kelar kok. Sekarang kita lihat. Itu di utility. Nah ini kita taruh sini ya. Taruh situ guys ya. Terus gini. Oh. Langsung dimasukin otomatis guys. Tapi kita perlu kayu guys. Bener. Kita harus segera parimin kayu sih. Gue pengen liat. Oh. Di botol. Di botol guys. Gue kira bakal jatuh. Enggak ya. Jadi botol ya. Setiap kali menghasilkan itu. Seratus. Seratus kilo. Hmm. Berarti. Bisa ini. Kita mulai bisa ini guys. Untuk bikin toilet baru. Jadi research berikutnya adalah toilet. Langsung kesini ya. Nih. Eh. Tapi gue gak yakin guys. Ini kan suhunya nih. 22 derajat tuh. Ketika kita keluarin. Pasti beku lagi sih ini. Mau coba gak? Kita coba ya. Ini pasti beku lagi sih. Oke. Kita lihat. Apakah langsung beku lagi. Coba ya guys. Tuh. Beku gak? Oh. Enggak. Enggak beku guys. Tapi dia cepet banget tuh. Turunnya tuh. Suhunya. Lihat. Ya kan? Kalau gak cepet kita pompa. Bakal jadi es. Tuh. Jadi es. Bener guys. Jadi. Kita harus cepet ya. Ketika ini dijatuhkan. Langsung bikin pompanya nih. Pompanya harus segera menyedot. Itu pompanya. Dan yang ini juga. Mestinya kita kasih yang insulated. Wah. Cukup rumi ternyata guys. Untuk perairan ya. Di biome ini. Aku harus bikin yang insulated. Yang ini nih. Kayaknya bakal gue tunda dulu guys. Project bikin WC nya. Karena itu perlu bahan yang cukup banyak guys. Insulated itu menggunakan bahan yang cukup banyak. Terutama batu ya. Jadi kita bakal tunda dulu. Ini gak apa-apa. Gue taruh dulu. Yang paling penting adalah. Kita bikin tempat makan dulu aja guys. Disini nih. Di atas ya. Nih di atas nih. Kita bikin yang esensial dulu deh. Air nanti dulu. Kalian masih menggunakan. Toilet. Yang biasa. Nanti dulu. Gue bikinnya simpel. Nih. Kayak gini. Satu water cooler. Empat. Untuk tempat makan. Mesh table nya. Karena ini penting banget guys. Nanti ketika mereka makan disini ya. Kita bakal bikin great hall. Jadi moralnya plus enam. Ini kan moralnya plus satu tuh. Barak tuh. Plus satu ya. Nanti bisa kita ubah menjadi private bedroom. Aku udah research nih. Dekorasinya ya. Dekornya udah bisa. Karena itu perlu dekor. Gue lupa guys. Satu lagi deh. Yang ini aja nih. Dekor itu penting banget. Selain nama moral ya. Kita bisa ngubah ruangannya menjadi lebih bagus. Nih udah jadi guys. Yang tadi guys. Aku tinggal tunggu ini sih. Ruangannya udah selesai guys. Tuh. Udah selesai ya. Tapi sekarang. Ternyata. Tujuh ini. Itu gak cukup guys. Untuk makanan tiga orang. Aku perlu bikin lebih banyak ya. Nanti kita bikinkan. Sebentar. Jangan lupa dekornya dulu bang. Gue kasih dua pot bunga ya. Kayak gitu. Nah yang ini enak nih. Kalau kamar-kamar kita kayak biasa ya. Kita gunakan dekor yang di atas aja guys. Biar lebih simple. Tuh. Ini menggunakan batu ya. Granit ya. Oke. Setelah ini. Kita bakal perbanyak ini ya. Ini udah bisa ditaruh. Kira-kira bunga yang mana guys. Ini bunga yang dari The Prostica nya ya. Idilah flower. Kayaknya gue pernah lihat deh. Ah betul ini guys. Tuh tuh. Yaudah kita kasih yang dari Prostica aja. Ini udah ya. Rencananya. Dimana aku mau taruh tempat tanam. Apa di bawah sini ya. Boleh guys di bawah sini. Kita gunakan snow dulu. Gak apa-apa. Yang ini. Jadi gue ekspansi ya intinya disini. Kita ekspansi kayak gini. Ini boleh deh. Kita tambah lagi dua guys. Biar maksimal. Jadi sembilan ya. Tuh. Sembilan di atas. Sembilan disini. Semoga cukup. Ya mestinya cukup sih. Tinggal kita copy. Kayak gini kan. Nah. Cukup gak nih bibitnya. Kalau cukup ada delapan belas nanti guys. Wah kurang guys. Empat lagi. Kira-kira kita punya empat lagi gak? Wah gak punya ya. Mereka gak kerja tuh. Yaudah tersisa empat lagi. Minus empat dari sembilan belas ya. Oke. Satu lagi temen-temen. Untuk di awal ini ya. Kita bakal ngerancing. Jadi idenya gini. Kita akan ambil lagi skillnya. Bebas. Ditaruh dimana aja dulu. Tuh. Gue taruh disitu dulu. Kita akan ambil skillnya guys. Karena mereka udah punya dua skill. Nanti yang ini gue reset. Kita ambil ranging ya. Yang bakal kita reset tadi Joshua ya. Oke. Joshua. Kamu akan masuk ke sini. Ini resusnya. Jalan gak ya? Kalau dua-duanya nyala. Wah gak bisa guys. Salah satu harus dimatiin. Salah satu harus dimatiin. Atau dikelarin dulu yang ini. Boleh. Bebas ya. Ini kita disable. Kelarin resus dulu. Tuh. Udah kelar ya ternyata. Gue bikin dua guys. Ini baru aja selesai. Ternyata ini udah kelar. Sekarang kita setting ulang. Kamu akan ranging. Sekarang kita bisa tangkap guys. Grooming. Gue gak tau apakah dia bisa digrooming. Tapi gue taruh aja grooming stationnya. Ini tempat naruh creaturenya. Ya kan. Berarti udah dong. Coba. Kita lihat dulu. Namanya apa nih? Ini Flux. Anaknya sama yang dewasanya ya. Flux. Jangan lupa ditangkap. Oh iya betul. Betul. Ditangkap. Kita lihat guys. Banyak nih Fluxnya nih. Kita masukin semua kesini ya. Makanan kita menipis banget guys. Gak apa-apa. Nanti kita perbanyak lagi ya. Ketika ini panen. Kan pasti dapat bibitnya tuh. Nah ini ditanam lagi. Oh bisa. Bisa digrooming guys. Bisa digrooming. Ini udah pas banget nih. Dia makan ya. Kalau gak salah tadi Bush ya. Pike Apple Bush. Udah bener guys nih. Pike Apple Bush ya. Sudah bener. Kita tangkap berapa? Tiga. Ini muatnya berapa sih? Jangan sampai mereka terkena buff negatif. Keramean ya. Masih oke. Tiga kayaknya guys. Tuh. Tiga udah oke ya. Oh ini dibuka. Sorry. Ini dibuka ya. Mereka gimana mau makan. Kalau gak dibuka guys. Tuh. Makan ya. Mantap. Untungnya ya. Ketika dimakan. Itu gak semuanya hilang guys. Jadi aman. Oh berarti gini. Settingnya jangan lupa. Diatur gini guys. Sisakan beberapa untuk si. Ininya ya. Betar gak sih? Gitu kan. Eh salah ya. Gimana caranya guys? Disable ya. Disable auto harvest. Nah kayak gitu. Jadi biarkan ini tumbuh. Untuk tiga ya. Tiga ya. Masing-masing mereka dapet satu. Nah ini empat nih. Wrangle. Empat. Aku tangkap semua aja ya. Lima nih. Jangan ada yang nyasar-nyasar di kamar. Kayak gitu. Oh ini ada satu nih. Tenggelam deh guys. Gimana cara dia keluar ini? Untung bisa. Hehehe. Lima ya. Aduh crowded. Arusnya cuma empat guys. Kita gak bisa lebih dari empat. Wah berarti. Satu bakal kita bunuh ya. Gak apa-apa. Masih banyak kok. Tuh masih banyak di atas ya. Jadi maksimal empat guys. Kalau ukuran segini. Kalau mau ditambahin ya diluasin sih. Gitu. Oke. Sampai sini dulu teman-teman. Gameplay di Oni. The Frosty. Untuk awal-awal. Base-nya masih berantakan. Gak apa-apa ya. Tapi fasilitasnya udah lengkap guys. Ada kamar. Ada ini nih. Tempat makan ya. Tempat research. Kita udah bisa ngerencing. Sambil menanam. Dan tempat bikin oksigen. Kita lanjut di next video. Sampai ketemu. 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 Sampai ketemu.